Terima kasih telah menonton Apa isi dari dasa Dharma Pramuka? Mungkin dari kebanyakan para siswa-siswi tidak begitu hafal dengan dasa Dharma Pramuka, mari kita menyimak poin-poin dari dasa Dharma Pramuka. Dasa Dharma Pramuka itu Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, Rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia. Apa makna dari sepuluh dasa Dharma Pramuka? Secara bahasa dasa Dharma terdiri dari dua kata, yaitu dasa yang berarti sepuluh dan Dharma yang berarti perbuatan terpuji dan mulia. Olah karena itu, dasa Dharma memih. Berapa pentingkah dasa Dharma Pramuka? Dasa Dharma merupakan pedoman mulia yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Dasa Dharma memuat pokok-pokok moral yang menjadi dasar anggota Pramuka dalam menjalankan tugas. Dengan mengamalkan dasa Dharma, mereka dapat menanamkan nilai-nilai luhur yang bermanfaat dalam tata kehidupan. Kapan dasa Dharma diucapkan? Dasa Dharma adalah ketentuan moral atau suatu janji yang harus dijalankan. Dasa Dharma diucapkan pada saat anggota Pramuka melaksanakan upacara Pramuka. Apa perbedaan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka? Trisatya adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh para anggota Pramuka. Sedangkan dasa Dharma Pramuka adalah sepuluh sikap atau nilai yang harus dimiliki oleh seorang Pramuka. Apa itu Trisatya Pramuka dan Dasa Dharma Pramuka? Trisatya merupakan janji, sehingga setiap Pramuka penggalang harus selalu memegang teguh janji tersebut, sedangkan dasa Dharma merupakan komitmen akan siap dan peraturan yang selalu dipegang oleh setiap Pramuka. Ada berapa Trisatya Pramuka? Trisatya, ada tiga janji yang mendasari gerakan Pramuka. Apa makna Trisatya Pramuka? Trisatya Pramuka memiliki arti yakni tiga-tiga janji atau kesetian yang harus dilakukan setiap anggota Pramuka Praja muda karana. Apa isi dari Trisatya Pramuka? Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Dharma Pramuka. Bunyi Trisatya Pramuka, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku kepada Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Menepati dasa Dharma. Trisatya Pramuka memiliki arti yakni tiga-tiga janji atau kesetian yang harus dilakukan setiap anggota Pramuka Praja muda karana. Trisatya Pramuka tersebut berisi tiga kewajiban yang harus dijalankan anggota Pramuka, baik penggalang maupun penegak. Dwi Satya Pramuka siaga adalah demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Kedua, setiap hari berbuat kebaikan. Dwi Dharma, Dasa Dharma, Trisatya, dan Dwi Satya Pramuka. Dwi Dharma, Dasa Dharma, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mencintai alam, serta kasih sayang sesama manusia. Patriot yang sopan dan satria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira. Dwi Dharma diucapkan pada saat upacara pembukaan latihan diperindukan dengan harapan menjadi pengingat bagi setiap siaga agar senantiasa berperilaku sesuai dengan Dharma tersebut. Adapun isi dan bunyi Dwi Dharma adalah sebagai berikut. Dwi Dharma, siaga itu patuh pada ayah dan ibundanya. Siap berani mengambil resikonya. Pengamalan Dwi Satya dan Dwi Dharma, kode kehormatan siaga, patuh menjalankan kewajiban terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sesuai dengan agama yang dipeluknya, saling menghargai teman yang menjalankan ibadah. Tidak memilih teman karena perbedaan agama, suku atau materi yang dimiliki. Siaga juga berkewajiban.